Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Yuli Kali ini saya akan Membetulkan Colokan timer Ini kita coba Colokan timer Pertama kita set dulu Timernya 15 menit dan lampunya Menyala Masih bagus ya Jalan Kemudian Kita pindahkan Lampunya menyala Kita pindahkan ke Chargernya ke Colokan yang berikutnya Yang kedua Dalam posisi off Dalam posisi off Ini juga dalam posisi off Tapi dia bisa menyala Dalam posisi off Timernya kita set 15 menit Satu garis itu 15 menit ya Kita set ya teman-teman Oh iya teman-teman Sebelum nonton berikutnya Tolong di subscribe ya video saya ini Ini Ternyata lampunya gak menyala ya teman-teman ya Colokan timer ini Rusak ya Rusak Jadi kita mau perbaiki Lampunya off ya Oh iya teman-teman Colokan timer ini Fungsinya untuk nge-charge ya Untuk nge-charge handphone Jika malam-malam mau nge-charge Ini kita coba Kita coba mau buka ya teman-teman Obengnya kita ganti dulu Kita puter Oh iya ini teman-teman ya Kalau buka alat-alat electronic seperti ini Tolong teman-teman Bautnya Dikumpulkan Jadi Bisa dipasang kembali nantinya Ya teman-teman Colokan timer ini Fungsinya Kalau kita pengen nge-charge Malam-malam Handphone Lalu kita tinggal tidur Gak usah takut Jadi Dengan timer ini Nanti Charger akan berhenti sendiri Kalau satu strip itu 15 menit Jadi kalau mau nge-charge 2 jam Itu berarti harus diturunkan 8 strip Ini coba kita buka ya Kita congkel Oke obeng Iya Congkel Kita buka ya Kita buka Kemudian Colok Kita coba ya Dengan pakai test pen Kita coba aliran listriknya Ini colokan sebelah kiri Nyala Colokan sebelah kanan Nggak nyala Kiri nyala ya Kemudian Kita coba juga Aliran listrik Di dinamo Aduh kameranya Ini kita coba buka ya Bautnya Kita test Di Colokan sebelah kanan ini Ternyata kabelnya putus ya Bisa goyang Goyang colokannya Kabel ini ternyata putus Jadi kita harus solder Teman-teman Jika suka video saya ini Tolong subscribe dan like ya Ya ini teman-teman Kita mulai solder Colokan yang sebelah kanan Untuk timah soldernya Kita bisa beli Di toko bangunan Satu rollnya itu Rp15.000 Teman-teman bisa beli Timah soldernya ini Di toko bangunan ya Atau Di alat-alat perkakas Tadi sih saya beli Di alat-alat perkakas Yang di pinggir jalan Soalnya toko bangunannya tutup Ini kita solder Oh ya soldernya Timah soldernya juga Jangan terlalu banyak ya Timah solder yang lama Yang bekas Itu harus dibersihkan dulu Dengan cara Soldernya Dipanaskan Lalu Didekatkan ke Kabel yang bekas Lalu dibuang timah yang lama Lalu Kita tambahkan timah yang baru Timahnya juga jangan terlalu banyak Malah nanti Tidak menempel ya teman-teman Teman-teman Ini Soldernya ini panas ya Jika mau membetulkan ini Minta bantuan orang tua Atau kakak Untuk membantu ya Memang agak sulit Seperti yang tadi saya bilang Timer Timer colokan ini Gunanya untuk Teman-teman Jika mau charge handphone Di malam hari Itu kan biasanya Baterai habis di malam hari Tapi pagi-pagi kita kan Sudah mau pakai Nah Supaya tidak kebablasan Dan baterainya bocor Kita bisa set waktunya Nanti timernya akan Mati sendiri Jadi Charger juga akan ikut mati Ya ini sekarang Sudah selesai ya Kabel yang sebelah kanan Sudah menempel Di colokan Sebelah kanan Sudah kuat Nah kita coba Kita coba kembali disini Kita colokan Oh ya teman-teman Jika suka video saya Tolong subscribe Dan like ya Dengan begitu Teman-teman juga Membantu saya Supaya bisa membuat Konten-konten Seperti ini lagi Ini sekarang Saya coba Untuk aliran listriknya Kita on off Lampunya menyala ya Sekarang ya teman-teman Bagus ya Berarti Lampunya udah menyala Lalu kita Coba aliran listriknya Sebelah Oke Atur ini Kameranya dulu Sebelah kanan Aliran listrik Sebelah kiri juga ada Aliran listrik Kanan juga Dan Dinamo Disini Alat pengatur Timernya sudah mulai Berputar ya teman-teman Berarti Aliran listriknya Sudah juga jalan Sekarang kita coba Tutup Kembali Asingnya Jangan lupa ya teman-teman Untuk alat-alat elektronik Seperti ini Memang mudah rusak Kadang kabelnya doang Cokpot Ini alat Timer ini juga Lumayan ya Saya beli Rp63.000 Satu unitnya Saya beli di Toko Di DIY Atau Toko Kelengkapan Alat-alat rumah tangga Biasanya di mall-mall ada Sangat membantu Sekali ya Kita mau ngecar Handphone malam-malam Mau ditinggal tidur Apalagi Sekarang handphone yang sekarang Baterainya ditanam Jadi kalau Baterainya Drop Kita perbaikan Ongkos perbaikannya Sangat mahal Karena harus kita bawa Ke kontor resmi Ini bautnya Kita mulai pasang kembali Ya teman-teman Jangan lupa Sebelumnya Baut-bautnya Dikumpulkan Jadi nanti kita bisa Pasang kembali Supaya gak hilang Nah itu kan Saya agak ceroboh Jadi bautnya Bailang Ini Kita bautkan kembali Sekarang kita coba Set Satu batang timer Ini 15 menit Kita coba Colok kembali 15 menit Nah Lampunya Menyala ya Teman-teman Bagus Terima kasih ya Teman-teman Sudah menonton Video saya Kita coba Charger-nya Kita coba Charge handphone-nya Menyala ya Oke teman-teman Jangan lupa Subscribe dan like Video saya Terima kasih Sampai jumpa